Pendekar Kelana Jilid 16 Siangko Anji mengeluarkan seruan marah dan ia sudah melupakan nyeri di pundaknya, meloncat berdiri menghampiri si Kong. Engkau pemudak kurang ajar eh, JT, tidak perlu berpura-pura lagi menyebutku JT. Engkau berani membuka bajuku, hal itu sungguh memalukan sekali gadis itu lalu mendekat dan tangan kanannya menampar pipi kiri si Kong. Plak-plak dua kali ia menampar sehingga pipi kiri si Kong menjadi merah sekali, engkau patut dihajar, laki-laki tak tahu malu eh, JT, Hem, Jenoy, aku tadinya sama sekali tidak tahu bahwa engkau bukan seorang pria, Maka aku berani membuka bajumu untuk memeriksa lukamu kedua tangan yang sudah dikepal untuk menyerang itu menjadi lemas dan tiba-tiba saja Siangko Anji mejatuhkan diri duduk di atas tanah dan menangis sesenggukan. Si Kong menjadi semakin bingung, Siangko Anji tadinya dianggap seorang pemuda remaja yang gagah perkasa dan tabah, tidak mengenal takut, akan tetapi sekarang kenyataannya ia seorang wanita. Tangisnya yang mengguguk itu lebih jelas lagi menyatakan bahwa ia memang seorang gadis yang merasa terhina dan malu karena dadanya telah terlihat oleh seorang pria. JT, eh, Jimoy, kau maafkanlah aku, aku tidak sengaja dan kalau aku tahu sebelumnya bahwa engkau seorang wanita, biar bagaimanapun juga aku tidak akan berani melakukan hal itu. Kalau engkau masih penasaran, pukulah aku lagi. Aku memang layak dipukul, akhirnya tangis gadis itu meredah dan ia pun bangkit berdiri, wajah dan matanya kemerahan, dan kedua pipinya masih basah oleh air mata. Ia memandang kepada si Kong dengan sinar matah, tajam menyelidik. Engkau sudah tahu sekarang, tidak perlu lagi menyebutku JT atau Jimoy. Namaku yang sebenarnya bukan Ji, ah, maaf. Aku tidak tahu. Siapakah namamu yang sesungguhnya namaku Siangko Ancu Yien, kalau menyamar sebagai pria aku selalu memakai nama Siangko Anji, Siangko Ancu Yien? Nama yang bagus. Dan benarkah bahwa engkau putri Lentok yang namanya menjulang tinggi, sangat terkenal di dunia perselatan itu si Kong memang pernah mendengar sebutan Lentok dari kakek Ceng Lojin. Menurut gurunya itu, di dunia ini terdapat empat orang datuk besar yang sakti. Pertama adalah Lentok, Racun Selatan, kedua Pai Ong, Raja Utara, ketiga Tung Diamong, Raja Maut Timur, dan keempat adalah sepasang datuk yang selalu bekerja sama, yaitu Toa Oke dan Ji Oke yang datang dari barat. Benar, aku adalah anak tunggal dari Lentok. Ayahku bernama Siangko Anok dan kami tinggal di tepi sungai Hung Kiang. Aku mendapat tugas dari ayahku untuk mencari dan merampas Teh Klui Kiam. Maka aku menyamar sebagai seorang pemuda jebel agar tidak ada yang mengetahui siapa sebenarnya diriku. Akan tetapi engkau, dengan tidak sengaja telah membuka rahasiaku, tahu bahwa aku seorang wanita, maka tidak perlu lagi aku bersembunyi darimu. Akan tetapi harap engkau tidak membocorkan rahasia ini dari siapapun, penyamaranmu baik sekali, Y.I.N.Moy, kalau aku menyamar sebagai pemuda, sebut saja aku J.T. agar tidak ada orang yang mengetahui rahasiaku, baiklah, J.T. Penyamaranmu baik sekali. Tadinya aku pun sama sekali tidak pernah menduga bahwa engkau seorang wanita, kepandaian menyamar ini ku pelajari dari mendiang ibuku. Beliau pernah menjadi seri panggung, pandai menyamar, ada satu hal lagi yang mengherankan hatiku. Cakar setan itu amat berbahaya, mengandung racun yang amat berbahaya. Akan tetapi mengapa ketika aku periksa pundakmu, racun itu hanya berhenti di bawah kulitmu, tidak menjalar dan tidak meracuni darahmu, ayahku terkenal dengan julukan racun selatan, dan aku adalah anaknya. Mana mungkin aku dan ayah dikalahkan dengan racun? Sebelum bertanding tadi aku yang tahu bahwa K.W.I. J.O. Pang suka menggunakan racun, telah menelan sebuah pebuatan ayah. Pil itu dapat menolak segala macam racun, baik yang masuk ke dalam melalui luka atau yang masuk melalui mulut. Karena itulah racun yang masuk ke pundaku hanya sedalam bawah kulit. Wah, hebat sekali engkau, J.T., dan aku lega dan girang bukan main melihat engkau selamat, dan lebih girang lagi melihat engkau tidak marah kepadaku. Siang keancu Y.I.N. memandang wajah pemuda itu dan melihat betapa pipi kiri pemuda itu merah bekas tamparannya. Ia merasa menyesal dan malu. Kongko, kau maafkanlah aku. Aku tadi menamparmu karena merasa malu dan bingung. Tidak mengapa, J.T.? Aku merasa bersalah dan lancang. Maka kalau engkau ingin menampar lagi, silakan. Selagi aku masih berada di sini, C.W.I.N. membelalakan matanya. Apa maksudmu, Kongko? Selagi engkau masih di sini, Engkau hendak pergi kemanakah terpaksa kita harus berpisah, Y.I.N. moi? Engkau seorang gadis, dan aku seorang pemuda, tidak baik kita melakukan perjalanan bersama. Pula, engkau mendapat tugas dari ayahmu untuk mencari peklui kiam. Aku sendiri juga mencari peklui kiam, maka sebaiknya kita mencari secara terpisah. Lebih besar kemungkinan untuk dapat menemukan pedang pusaka itu, akan tetapi, biarpun aku seorang wanita, aku sudah menyamar sebagai pria. Engkau sendiri mengatakan bahwa penyamaranku baik sekali. Tidak ada orang lain mengetahui bahwa aku sebenarnya seorang wanita. Apa salahnya kalau kita berdua melakukan perjalanan bersama? Dalam pandangan orang lain, kita adalah dua orang muda laki-laki yang melakukan perjalanan bersama, akan tetapi ingat, Y.I.N. moi? Aku seorang pria dan aku sudah mengetahui bahwa engkau seorang wanita. Tidak, kita harus berpisah sekarang juga. Selamat tinggal, Y.I.N. moi. Mudah-mudahan kita akan dapat bertemu kembali, Kongko akan tetapi pemuda itu telah berkelebat lenyap dari depan Tidak Y.I.N. Gadis itu mengejar dan memanggil-manggil beberapa kali, namun ilmu lari cepat si Kong demikian hebatnya sehingga sebentar saja sudah lenyap bayangannya. Tidak, Y.I.N. berhenti mengejar, membanting ganting kaki kanannya dan air matanya berlinang. Kau, kejam, meninggalkan aku seorang diri keluhnya. Gadis ini merasa amat tertarik kepada si Kong, apalagi setelah ia mengetahui bahwa ilmu kepandayan pemuda itu tinggi sekali. Tanpa ia sadari, ia telah jatuh cinta kepada pemuda itu, maka dapat dibayangkan betapa kecewa dan sedihnya hatinya ketika pemuda itu meninggalkannya. Setelah menyatakan kekesalan hatinya dengan membanting-banting kaki, Tidak, Y.I.N. juga berlari cepat dengan harapan akan bertemu dengan si Kong. Akan tetapi bukan si Kong yang ditemunya, melainkan enam orang wanita berpakaian seragam biru-biru. Keenam orang wanita yang berusia antara 25 sampai 30 tahun dan semua memiliki kecantikan yang lumayan, menghadang di jalan dan segera memberi hormat kepada Tidak. Selamat bertemu, Siocya, Nona, H.I.I., apa-apaan kalian ini berteliaran di sini? Apakah ayah berada di dekat sini tidak, Siocya? Kami diperintahkan oleh Loya, suan tua, untuk menyusul dan mencari Nona, untuk apa mencariku kami ditugaskan untuk mengawal dan membantu Siocya mencari peklui kiam. Bahkan Loya mengatakan bahwa kalau sampai tiga bulan Siocya belum kembali membawa peklui kiam, Loya sendiri yang akan datang membantu Siocya, agak terhibur hati Cuyye I.I.N. yang kecewa karena ditinggal pergi si Kong, karena kini ada enam orang pelayan ayahnya yang menemaninya. Mereka bernam ini rata-rata telah memiliki ilmu silat yang cukup tangguh. Apakah kalian tadi melihat seorang pemuda yang memakai caping lebar dan pakaian seperti petani kami melihatnya, Siocya? Dia memasuki kota Sikyang di depan itu, Siocya. Sekarang aku ingin berpakaian seperti gadis, apakah kalian dapat mencarikan pakaian itu? Jangan khawatir, Siocya. Kami sudah mempersiapkan sejak semula, benar saja. Enam orang pelayan itu sudah membawa beberapa pasang pakaian Cuyye I.N. Cuyye I.N. segera berganti pakaian dan sebentar saja ia sudah berubah menjadi seorang gadis berusia 18 tahun yang cantik jelita. Enam orang pelayan itu lalu membuat sebuah jeli dan Cuyye I.N. segera naik ke atas tandu itu dan menurunkan tirai tandu. Enam orang gadis itu menggotong tandu bergantian atas perintah Cuyye I.N. dan mereka berangkat menuju ke kota Sikeng. Sikong tinggal di Sikeng selama 4 hari. Dia berputar-putar di kota itu untuk mencari tahu kalau-kalau ada orang yang dapat menunjukkan di mana adanya Ang Isian Jin. Namun usahanya sia-sia belaka. Tidak ada orang yang melihat datuk berpakaian serba merah itu. Maka dia pun lalu membayar sewa kamar di sebuah losmen, lalu melanjutkan perjalanannya keluar dari kota itu. Baru beberapa hari jauhnya dia meninggalkan Sikeng dengan perjalanan senaknya, tiba-tiba dia mendengar bentakan wanita di belakangnya. Hei, pektani bodoh! Minggir Sikong membalikan tubuhnya dan melihat 4 orang wanita berpakaian serba biru memanggul sebuah joli, dan 2 orang wanita lain berjalan di depan joli. Hatinya mendongkol sekali. Dia sedang berjalan santai sambil nilamun, mengenang kembali siang keanji yang ternyata siang kean Cuyye I.N. itu. Betapa bodohnya, berhari-hari lamanya melakukan perjalanan dengan seorang gadis yang disangkanya seorang laki-laki. Ketika mengenang kembali betapa dia sudah menyedot racun dari pundak yang kulitnya putih mulus dan lunak itu, jantungnya berdebar dan mukanya berubah merah. Dia marah kepada diri sendiri. Mengapa dia mengenang gadis itu dengan hati terasa kehilangan dan kesepian? Dalam keadaan mendongkol kepada hakti akal pikirannya sendiri itulah dia dikejutkan oleh suara wanita yang menyuruhnya minggir dengan nada merendahkan. Ketika dia membalik dan melihat bahwa mereka itu adalah gadis-gadis, hatinya makin kesal lagi. Jalan itu cukup lebar, para gadis itu dapat saja melewatinya dan berjalan ke pinggir, mengapa dia harus minggir? Kau yang minggir bentaknya dengan mati mengandung kemarahan. Seorang di antara gadis-gadis itu yang berjalan di depan joli, memandang kepadanya dengan mati melotot. Kau berani membantah? Kau ingin mampus kalian yang ingin mampus jawab si kong dengan hati mendongkol. Dua orang gadis yang tidak menggotong joli itu menjadi marah. Tangan mereka bergerak dan empat batang hui itu, tiasu terbang, menyambar ke arah tubuh si kong. Pemuda ini terkejut bukan main melihat serangan maut itu. Dengan cepat tubuhnya meloncat ke atas sehingga empat batang pisau itu lewat di bawah kakinya. Dua orang gadis itu mencabut pedang dan cepat menyerang lagi. Gerakan mereka cukup cepat dan bertenaga. Namun si kong yang sudah marah itu kini menggunakan tongkat bambunya. Begitu dia bersilat dengan takau sintung, dalam beberapa jurus saja dia membuat dua orang wanita itu terjungkal. Dia tidak menyerang dengan sepenuh tenaga, dan hatinya sudah puas membuat dua orang wanita galak dan jahat itu roboh. Empat orang gadis yang lain sudah menurunkan joli dan kini mereka berempat menyerang si kong dengan pedang mereka. Yang dua orang sudah bangkit lagi dan ikut menyerang. Kini si kong dikeroyok oleh enam orang wanita itu. Setelah mereka maju bersama, si kong merasa kagum juga. Para wanita ini masing-masing memiliki ilmu pedang yang cukup tinggi dan setelah maju bersama mereka sudah membentuk barisan pedang yang kompak sekali. Kalau saja si kong tidak memiliki ilmu tongkat yang sakti itu, dan kalau saja dia belum menguasai liok tehui teng sehingga gerakannya amat ringan dan cepatnya, tentu dia akan kewalahan juga menghadapi barisan pedang yang dibentuk oleh enam orang wanita itu. Dia bergerak amat cepatnya dan mengerahkan tenaga dalam tongkatnya. Begitu dia memutar tongkatnya dan badannya ikut berputar, terdengar suara berkerontang berulang kali dan enam orang gadis itu sudah roboh semua dan pedang mereka sudah terlepas dari tangan mereka. Sekali ini, enam orang gadis itu bangkit sambil meringis. Untuk bagi mereka bahwa si kong tidak ingin melukai mereka, maka mereka hanya merasanya dikarena terbanting saja, akan tetapi tidak sampai luka setelah pedang mereka terpental dan terlepas, juga mereka semua berpelantingan, enam orang gadis itu menjadi jerih dan mereka bangkit sambil memandang ke arah Joli. Joli tersingkap dan muncullah seorang gadis yang amat cantik jelita. Sebatang pedang tergantung di punggungnya. Manusia kurang ajar, berani engkau merobohkan para pelayan ku si kong menjadi bengong. Gadis itu cantik bukan main dan melihat pakaiannya yang serba biru dan mewah, dapat diduga bahwa gadis ini tentu seorang gadis bangsawan atau setidaknya hartawan. Rambutnya digelung tinggi dan dihias tusuk sanggul terbuat dari emas permata, kedua pergelangan tangannya terhias gelang kemala yang mahal harganya, kedua telinganya mengenakan anting-anting terbuat dari emas permata pula. Pakainya warna-warni dari kain sutra halus, dan sepatunya masih berwarna hitam mengkilap. Wajah itu sungguh luar biasa cantiknya. Kulit mukanya putih kemerahan, terutama di kedua pipi bawah matanya, padahal muka itu tidak memakai beda tebal atau gincu. Anak rambut yang halus sekali berjuntai kedahi dan pelipisnya. Sepasang alisnya hitam dan kecil di lengkung seperti dilukis, melindungi sepasang metu yang sukar digambarkan saking indahnya. Metu itu tajam dan jernih, dengan kedua ujung bergaris ke atas, dihias bulu metu yang panjang lentik. Hidungnya mancung ke itu dengan punggung hidung sedikit menonjol. Mulutnya. Entah mana yang lebih idah dan memiliki daya tarik terbesar. Metu atau mulutnya. Bibirnya begitu lembut dan merah membasah, nampaknya seperti tersenyum manis sekali, akan tetapi dagunya yang runcing itu seperti mengejek dan membayangkan kekerasan hatinya. Hei, petani kurang ajar. Jawablah pertanyaanku tadi gadis itu membentak lagi dan ketika bicara, nampak giginya yang putih mengkilap dan rapi. Rongga mulutnya kelihatan segar kemerahan tanda bahwa ia bertubuh sehat. Si Kong seperti tertarik ke alam kenyataan. Eh, oh, pertanyaan apa katanya gagap karena dia tadi seperti dalam mimpi. Bingung pikirannya karena dia merasa bahwa wajah si cantik jelita itu tidak asing baginya. Mengapa engkau berani merobohkan enam orang pelayanku? Aku terpaksa, Nona. Mereka lah yang mengeroyoku. Hem, kalau memang jagoan, jangan melawan pelayanku. Akulah lawanmu aku, aku tidak ingin berkelahi denganmu, Nona. Di antara kita tidak ada permusuhan, mengapa kita harus berkelahi? Engkau telah merobohkan enam orang pengikutku, itu sudah merupakan permusuhan. Nah, sambutlah ini gadis cantik itu menggerakkan kedua tangannya dan sinar-sinar putih menyambar ke arah si Kong. Si Kong terkejut dan maklum bahwa senjata rahasia itu amat berbahaya, maka cepat dia mengambil topik capingnya dan menggunakan caping yang lebar itu untuk menyambut senjata-senjata itu. Dia melihat bahwa senjata rahasia itu adalah anak panah yang beracun. Dibuangnya topik capingnya dan dia mengerutkan alisnya. Gadis ini begitu cantik akan tetapi juga begitu ganas, begitu menyerangnya sudah mengarah kematiannya. Sehingga nampak sinar berkilauan ketika gadis itu mencabut pedang dari punggungnya. Terimalah pedangku ini demikian ia membentak dan segera menyerang si Kong dengan kecepatan luar biasa. Si Kong melompat jauh ke samping, menangkis dengan tongkat bambunya. Akan tetapi ternyata gadis itu lihai sekali ilmu pedangnya. Begitu ditangkis, pedang itu melenceng dan membabat kaki si Kong. Pemuda ini terpaksa meloncat ke atas dan dia harus mengelak dan menangkis, sibuk sekali karena gadis itu menyerangnya secara sambung-menyambung dan bertubi-tubi. Diam-diam si Kong kagum juga. Ilmu pedang gadis ini benar-benar lihai. Bahkan jauh lebih lihai dibandingkan enam orang pelayan yang mengeroyoknya tadi. Guru gadis ini tentulah seorang sakti. Si Kong selalu mengalah dalam pertandingan ini. Dia mengerahkan ilmu Yan Chuwi Kun sehingga tubuhnya seperti burung walet terbang saja. Kalau dia mau menggunakan ilmu silat Loklion Shin Chiang atau Tiki Ibeng tentu dia akan dapat merobohkan gadis itu dengan cepat. Akan tetapi dia tidak mau mempergunakan ilmu-ilmu yang didapatnya dari Cheng Le Jin kalau keadaan tidak terlalu berbahaya dan mendesak. Dia sengaja memperpanjang pertandingan itu untuk memberi muka kepada gadis itu. Sambil bertanding dan mengingat-ingat di mana dia pernah bertemu dengan gadis yang wajahnya tidak asing baginya itu. Akhirnya dia teringat akan anak panah tangan yang dipergunakan gadis itu untuk menyerangnya. Dia teringat bahwa anak panah seperti itu pernah dipergunakan Siang Kuan Ji terhadap anak buah Kui Jau Pang. Gadis ini tentulah Siang Kuan Ji atau nama aslinya Siang Kuan Tui Yien. Pedang menyambar lagi dengan kuatnya. Si Kong menyambut dengan tongkatnya, mengerahkan tenaga sinkangnya dan gadis itu tidak mampu lagi melepaskan pedangnya dari tongkat. Pedang itu seolah telah melekat kuat pada tongkat bambu itu. Gadis itu menarik-narik pedangnya akan tetapi tidak berhasil. Mendadak ia menggunakan tangan kirinya untuk memukul kepala si Kong. Pemuda ini mengelak melainkan menangkap pergelangan tangan itu dengan pengerahan tenaga sinkang sehingga gadis itu tidak dapat lagi melepaskan tangan. Ia meronta-ronta akan tetapi tetap saja tangan kiri dan pedangnya melekat dan tidak dapat ia lepaskan. Gadis itu menjadi jengkel dan hampir menangis sambil menarik-narik. Si Kong berkata tenang dan lembut. Sudah cukup kan, jika lalu dilepaskannya pedang dan tangan gadis itu. Siang Kuan Tui Yien bersungut-sungut lalu menyimpan pedangnya dan memandang kepada si Kong dengan sikap marah. Engkau seorang yang kejam mehaha? Di mana letak kekejamanku, Yien Moi? Kalau aku kejam, tentu aku akan menyerang orang-orangmu dan engkau dengan jurus maut. Akan tetapi aku melukai pun tidak. Bagaimana kau katakan aku kejam engkau meninggalkan aku seorang diri di hutan, apakah itu tidak kejam ah? Itukah yang kau maksudkan kejam? Sungguh mati, aku merasa menyesal sekali meninggalkanmu, Yien Moi. Akan tetapi, tidak ada care lain yang dapat ku tempuh. Sudah ku katakan, kita tidak mungkin melakukan perjalanan bersama. Itu namanya tidak pantas, apalagi bagimu, seorang gadis, si Kong benar-benar menghela nafas dengan hati murung. Dia merasa gembira ketika mengadakan perjalanan bersama gadis ini, padahal ketika itu dia tidak tahu bahwa gadis itu menyamar sebagai seorang pemuda. Apalagi sekarang, setelah pemuda jembel itu berubah menjadi gadis secantik ini, betapa akan senangnya melakukan perjalanan bersama. Akan tetapi kesopanan melarangnya. Siapa yang mengatakan tidak pantas? Aku akan menjadi siang keanji lagi kalau engkau mau melakukan perjalanan bersamaku, si Kong menghela nafas. Betapa akan senangnya, dan gadis ini pun berpengetahuan luas, banyak tokoh Kang Ho dikenalnya. Dia teringat akan Eng Isian Jin. Y.I.N. Moi, dapatkah engkau memberitahukan kepadaku di mana tempat tinggal Eng Isian Jin siang keanji Y.I.N. berseri wajahnya. Dia adalah ketua ku Jiao Pang yang bersarang di bukit K.W.I. Lyong San. Kita kesana berdua, Kong Ko. Aku akan membantumu katanya penuh semangat. Si O Chia, lo ya pasti akan marah kalau Si O Chia tidak berusaha mencari pedang itu. Kami bernam diutus untuk membantumu. Bagaimana Si O Chia dapat mengajak orang lain, seorang pria pula kata seorang di antara enam orang pelayan itu, sambil membungkuk dengan hormat kepada siang keanji Y.I.N. Jangan mencamuri urusanku mentakji Y.I.N. dengan mengkau hatinya. Y.I.N. Moi, bagaimanapun juga, engkau harus menaati perintah ayahmu. Kecuali itu, aku pun tidak dapat menerima permintaanmu untuk melakukan perjalanan bersama. Nah, selamat tinggal Y.I.N. Milo tunggu, Kong Ko Chia juga meloncat cepat dan akhirnya dapat menyusul karena Si Kong sengaja memperlambat larinya dan menunggu gadis itu. Ada apa lagi, Y.I.N. Moi, Kong Ko, apakah engkau pura-pura tidak tahu bahwa aku, aku mencintai musikong menghela nafas panjang? Engkau keliru, Y.I.N. Moi? Engkau putri seorang datuk yang kenamaan dan kaya raya, sedangkan aku hanya seorang pengelana yang hidup sebatang keler dan tidak memiliki tempat tinggal. Sepatutnya engkau berjodoh dengan seorang pemuda yang setingkat derajatnya denganmu. Aku berterima kasih kepadamu, Y.I.N. Moi, akan tetapi maafkan aku. Aku tidak berani melakukan perjalanan bersamamu. Selama tinggal sekali ini Si Kong meloncat dan berlari dengan cepat sekali sehingga Cu Y.I.N. tidak akan mampu mengejarnya. Enam orang pelayan itu berlarian menyusul nona majikan mereka dan mereka menemukan Cu Y.I.N. menangis seorang diri di bawah sebatang pohon besar. Joli tadi juga sudah dibawa ke situ. Silakan duduk dalam Joli, Siocya. Katakan kemana Siocya hendak pergi dan kami akan mengantarmu, Cu Y.I.N. marah dan menyesal sekali jantungnya seperti diremas-remas rasanya. Akan tetapi dia tidak dapat menyalahkan enam orang pelayannya. Maka ia lalu membuka tirai, masuk ke dalam Joli dan berkata, Antarkan aku ke Kui Lyong San. Enam orang itu saling pandang akan tetapi tidak berani membantah. Empat di antara mereka lalu memagul Joli itu dan mereka melakukan perjalanan dengan cepat. Mereka adalah orang-orang yang liai, menjadi pelayan dan juga menerima pelajaran ilmu silat dari Lentok, maka perjalanan dapat dilakukan dengan cepat. Di sepanjang jalan mereka mendengar nona majikan mereka menangis risak-isak. Puncak bukit itu nampak bersih dan sejuk di pagi hari itu. Malam tadi turun hujan lebat dan pagi ini segala sesuatu nampak hidup. Daun-daun pohon masih basah, rumput-rumput dan ilalang nampak segar bagaikan kanak-kanak yang baru habis mandi. Tanah mengeluarkan bau yang sedap, seolah mengaturkan terima kasih kepada langit yang semalam telah menghujaninya. Matahari baru muncul di tepi bukit dan langit menjadi lukisan yang paling indah di dunia. Ada seberkas cahaya biru di antara AAN awan putih, sangat mengesankan dan penuh mengandung rahasia alam. Si Kong duduk di atas batu dan termenung. Dia tadi menikmati keindahan yang terbentang luas di hadapannya, juga dia menikmati kicau burung di pohon-pohon, akan tetapi sayang keadaan yang indah di mana dia merasa ikut menjadi satu dengan seluruh alam itu, hanya sebentar saja dinikmatinya. Hati akal pikirannya sudah bekerja lagi dan dia teringat kepada Cuyye Ien. Cuyye Ien mengaku cinta kepadanya. Hampir dia tidak percaya. Gadis yang begitu kaya dan liai, putri lemtok, jatuh hati kepadanya. Terbayanglah wajah yang cantik jelita itu. Alangkah mudahnya untuk jatuh cinta kepada seorang gadis seperti Cuyye Ien. Akan tetapi yang dia rasakan hanya kekaguman terhadap ilmunya, keberaniannya, kepintarannya dan kecantikannya. Dia tidak tahu apakah dia mencintai Cuyye Ien ataukah tidak. Lamunannya membuyar ketika muncul seorang laki-laki tua, berusia kurang lebih 60 tahun, memikul sebongkok kayu, tentu untuk dijadikan kayu bakar, pikir si Kong. Kakek itu terbongkok-bongkok memikul beban kayu itu. Dan tiba-tiba si Kong mendapat pikiran yang dianggapnya baik sekali. Laki-laki setua kakek itu tentu banyak pengalamannya tentang hidup, sudah banyak merasakan suka duka dalam kehidupan dan dengan sendirinya tentu mengenal cinta. Selamat pagi, Paman kata si Kong dengan ramah. Maukah Paman menikmati roti kering dan daging kering sambil yang minum arak bersamaku daging dan roti kering? Dan ada araknya pula? Orang muda, akan bodohlah aku kalau aku menolak tawaranmu yang baik itu. Dia berusaha menurunkan ikatan kayu dari pundaknya dan cepat si Kong membantunya. Si Kong mengeluarkan bungkusan roti kering dan daging kering yang dibelinya kemarin siang dari kedai makanan, lalu mereka berdua duduk berhadapan di atas batu sambil makan minum. Orang muda, siapakah engkau dan mengapa engkau begini baik dan ramah kepadaku di pagi yang sunyi ini dapat bertemu dengan Paman, sungguh menyenangkan hatiku. Aku tahu bahwa Paman tentu seorang yang baik budi, maka ku anggap bahwa Paman tentu dapat menjawab rahasia yang menekan hatiku, kakek itu minum arak dari guci, dan merasa puas dan kenyang. Apakah soal yang harus dijawab itu? Aku hanya seorang penghuni dusun di bawah sana. Pengetahuanku dangkal saja, bagaimana aku dapat menjawab rahasia yang engkau sendiri tidak mampu melakukannya. Aku yakin Paman bisa karena Paman sudah mengalaminya, sedangkan aku belum, hem, engkau menarik hatiku, orang muda. Coba katakan, rahasia apakah itu sederhana saja bagimu, Paman? Aku hendak bertanya kepadamu. Apakah sesungguhnya cinta itu? Paman pernah jatuh cinta bukan kakek itu terkekeh. Dia adalah seorang petani yang sederhana, berpikiran sederhana pula. Mendengar pertanyaan itu, dia merasa lucu. Orang muda, tentu saja aku pernah jatuh cinta, bahkan seringkali aku jatuh cinta, si Kong terkejut. Kakek ini jatuh cinta kepada banyak wanita. Berapa kali engkau jatuh cinta, Paman tak terhitung lagi berapa banyaknya. Aku mencintai setriku, mencintai anak-anakku, mencintai kepala dusunku yang baik hati, mencintai sahabat-sahabatku, bahkan mencintai parang ini dan cangkul di rumah. Si Kong tertegun. Jadi Paman hanya sekali saja beristeria, sekali saja. Aku mencintai istriku karena ia menyenangkan hatiku melayani semua kehendakku dan tidak pernah membantah. Apakah cinta Paman kepada istri Paman itu sama dengan cinta Paman kepada anak-anak, tetangga, dan juga cangkul itu tentu saja sama. Aku mencintai istriku karena ia dengan senang hati melayaniku. Aku mencinta anak-anakku karena mereka taat dan berbakti kepadaku. Aku mencinta kepala dusun, para sahabatku, karena mereka itu bersikap baik kepadaku. Aku mencinta parang dan cangkul karena benda-benda itu berguna bagiku. Pendeknya aku mencinta segala yang menguntungkan dan menyenangkan hatiku. Andai kata barang ini pecah menjadi dua, tentu aku tidak mencintanya lagi dan aku akan membuangnya. Akan tetapi cinta seperti itu bukanlah cinta yang sejati, Paman. Cinta seperti itu mudah luntur dan berbalik menjadi benci. Hehehe, mana ada cinta yang tanpa pamrih disenangkan? Aku mencinta istriku karena ia penurut dan menyenangkan, demikian pula anak-anak dan yang lain-lain. Bahkan aku memuja dan mencinta Kuan Im Posat, Dewi Kuan Im, karena ia memberi berkah kepadaku. Bukankah cinta kita ini seperti itu adanya? Mencinta karena ada pamrih supaya disenangkan? Kalau engkau mempunyai istri dan ia menyeleweng atau tidak menyenangkan hatimu, apakah engkau masih bisa mencintanya? Kalau anak-anak mendurhaka kepadamu, apakah engkau akan tetap mencinta mereka? Kalau kawan-kawan dan yang lain itu merugikan dan tidak menyenangkan hatimu, apakah masih ada perasaan cinta itu dalam hatimu terhadap mereka? Manusia mencintai seseorang atau sesuatu benda pada dasarnya tidak berbeda. Kalau orang atau benda itu menyenangkan dan menguntungkan, dia akan mencintainya, sebaliknya kalau tidak menguntungkan atau merugikan, dia akan membencinya, sikong tertegun dan termenung. Ucapan itu keluar dari mulut seorang petani sederhana, seorang yang jujur, seorang yang tidak pernah membaca kitab agama dan filsafat, namun dia harus mengakui kebenarannya. Cinta dalam hati manusia memang berpamrih, demi kesenangan dan keuntungan diri pribadi, semacam cinta jual-beli. Alangkah palsu dan kotornya cinta itu. Akan tetapi, Paman, ada cinta yang murni seperti misalnya cinta seorang ibu kepada anaknya. Kalau ada ibu yang membenci anaknya, maka ia itu seorang yang tidak waras pikirannya, Hmm, aku masih menyaksikan cinta seorang ibu kepada anaknya. Apakah ia tidak pernah marah kepada anaknya? Apakah ia tidak pernah jengkel karena kenakalan anaknya? Nah, marah dan jengkel itu lahir dari benci karena si anak tidak menyenangkan hatinya. Apakah tidak ada cinta murni tanpa pamrih dalam dunia ini? Tanya si Kong dengan penasaran. Menurut penglihatanku, tidak ada. Memang ada cinta, akan tetapi cinta itu diselingi rasa benci yang dapat-yang dapat timbul sewaktu-waktu kalau yang dicintai itu tidak menyenangkan hati, tapi, Paman. Lihat sinar matahari. Dia memberi cahaya dan kehidupan tanpa pamrih, tanpa minta imbalan apapun. Lihat harumnya bunga, dia memberi keharuman kepada siapapun juga tanpa pandang bulu, juga tanpa pamrih apapun. Apakah itu bukan cinta sejati yang suci murni wah, engkau benar juga. Bahkan tanah, air, pohon-pohon berbuah, bahkan kayu-kayu kering ini, semua itu menguntungkan dan menyenangkan kita tanpa pamrih apapun. Engkau benar, orang muda. Akan tetapi aku tidak tahu mengapa segala benda itu seolah mencintai manusia tanpa pamrih, sedangkan semua manusia itu baru bisa mencinta kalau disenangkan hatinya, tegasnya cinta manusia itu berpamrih. Mengapa begitu? Karena manusia itu makhluk yang dikaluniai akal dan pikiran, paman. Manusia sejak lahir dikaluniai nafsu-nafsu yang maksudnya untuk menyertai manusia, menjadi budak manusia. Akan tetapi manusia itu lemah terhadap nafsunya sendiri sehingga bukan dia yang menjadi majikan nafsu, melainkan sebaliknya dia menjadi budak nafsu. Cinta mengandung nafsu inilah yang membuat cinta itu berpamrih, karena nafsu sifatnya ingin menang, ingin untung, dan ingin senang. Adapun cinta seperti bunga harum dan matahari bercahaya itu adalah cinta Tuhan kepada kita. Tuhan selalu memberi, memberi tanpa menuntut sesuatu, sejak lahir kita sampai kita mati, karena itulah sudah sepatutnya kalau kita bersyukur dan memuja Tuhan setiap saat. Si Kong mengeluarkan pengetahuannya yang didapat ketika dia menjadi murid si penyair gila atau kuasi lutsai. Kakek itu menjadi bengong. Menurut pengetahuannya yang didapat dari tradisi, segala benda itu dikuasai oleh para dewa. Karena itu, dia dan masih banyak orang lagi selalu bersembahyang untuk menyenangkan hati para dewa itu, agar mendapatkan berkah. Tuhan itu dianggap sebagai raja, maka untuk memberkai semua orang, dilakukan oleh para dewa yang menjadi pembantu-pembantunya. Orang muda ini begitu pandai, pikirnya dan otaknya kalau harus memikirkan itu, menjadi pening dan bingung. Mungkin engkau benar, orang muda. Akan tetapi matahari sudah mulai naik sebentar lagi panas terik menyengat. Aku harus cepat pulang, istriku telah menunggu karena kayu bakarnya habis. Terima kasih atas sarapan yang kau hidangkan padaku, kakek itu memanggul kayu bakarnya dan melangkah pergi menuruni bukit itu. Si Kong hanya mengikutinya dengan pandang matanya. Dia termenung dan berulang kali menghela nafasnya. Kakek tadi itu tentu seorang yang berbahagia hidupnya. Keluarganya hidup sederhana, tidak banyak yang mereka butuhkan, sehingga mendapatkan seikat kayu bakar saja sudah membahagiakan hatinya, disugui sarapan berupa roti dan daging kering saja sudah amat menyenangkan hatinya. Dia menghela nafas panjang lagi. Mengapa dia tidak pernah dapat merasakan bahagia? Kadang-kadang memang hatinya senang, akan tetapi lebih sering hatinya murung. Kenapa bahagia seolah menghindar darinya? Apalagi di saat itu. Dia merasa sedih, kesepian, tidak tahu harus berbuat apa dan harus kemana. Dia merasa tidak ada yang membutuhkannya. Dia menoleh ke arah buntalan pakaiannya dan teringatlah dia akan sepasang gelang dalam kantung kain yang berada di buntalan bersama pakaiannya. Begitu teringat akan gelang itu, teringat pula dia akan Tan Kiok Nio, keponakan hartawan kun yang berbudi baik. Gadis itu telah memberikan sepasang gelang kepadanya, untuk bekal mencari orang yang telah membunuh ayah bunda gadis itu. Dan dia sudah tahu siapa orang itu. Tentu Ang Isian Jin. Hanya ada satu hal yang meragukan. Kalau Ang Isian Jin pembunuh orang tua Kiok Nio dan merampas pedang Pek Lui Kiam yang kabarnya ampuh luar biasa itu, mengapa dalam pertandingan tadi Ang Isian Jin tidak mempergunakan pedang pusaka itu? Dia sudah memeriksa pedang yang terlepas dari tangan Ang Isian Jin ketika berkelahi dengannya, dan pedang itu walaupun pedang yang baik, akan tetapi bukan pedang Pek Lui Kiam yang dimaksudkan. Kalau memang.